What's up, Biscoal Fans! Balik menggunakan Gorky Padila dan di video hari ini kita membahas tentang IBL Season 2023 Maaf banget, gue uploadnya agak telat karena kemarin ini gue wah, down, man men, down kemarin ini gue keracuran makanan tapi sekarang ini I feel so much better itu kenapa gue udah bisa bikin konten lagi hari ini dan hari ini gue gak kasih tau kalian 7 hal yang kalian patut nantikan untuk IBL seri kedua di Kota Malang yang akan mulai siang ini dan ya, bagi kalian yang di Kota Malang kalian memang sebelum ada plan kalian kangen nonton basket kalian bisa langsung mampir ke Gorbi Mas Sakti Malang untuk support your favorite players your favorite team ini gak akan kalah keren gue yakin gak akan kalah keren gak akan kalah seru dengan seri 1 di balik main ini dimana seri 1 di balik kita udah nonton udah melihat banyak banget high scoring game lalu juga trash talking lalu juga yang pasti hal-halis keren dan yang terakhir pasti big performances dari para pemain IBL jadi dong misalnya di kesempatan kalian untuk nonton favorite players kalian di Kota Malang kalau gue gue tanggal 1 nanti baru nyampe di Kota Malang dan thank you though to West Bendis Solo shout out to them yang sudah support gue lewat tiket pesawat I'm really happy I really appreciate them so I cannot wait sih ini adalah liputan pertama gue season ini udah gak sabar untuk bikin reels untuk interview so I'm super excited to come to Malang on the first nanti ini so kalau gitu sebelum kita masuk ke video hari ini jangan lupa guys pastikan untuk support channel ini dengan cara kasih likes dan juga kasih komen nanti gue penasaran gak sih dengan pendapat kalian semua dan of course thanks so much for watching kalau gitu kita langsung saja ke video hari ini yaitu 7 hal yang kalian wajib nantikan untuk IBL seri kedua di Kota Malang yang pertama adalah F1 Thunder Boger harus diwaspadai sama semua tim IBL dia lah mungkin tim yang paling impress gue selama seri 1 di Kota Bali kemarin ini jujur gue gak nyangka mereka sejago ini sebagus ini karena waktu lagi scrimmages itu gue liat skornya mereka marginnya kalahnya lumayan jauh-jauh ya tapi ternyata wow mereka di Kota Bali itu lawannya berat-berat juga yaitu SM, WB lalu Dewa United tapi mereka kalahnya single digit semua rata-rata hanya 6 poin aja marginnya jadi ini tim yang cukup ngeri menurut gue yang bisa bikin upset dan itu terjadi di game terakhirnya mereka dimana mereka upset home team yaitu Bali United dengan skor 69-68 itu adalah salah satu game yang mungkin paling seru itu di Kota 4 kejar-kejaran ganti-gantian lead oh my god itu salah satu game yang bener-bener entertaining banget and of course kita gak boleh lupa dengan Muhammad Yasir Rahmat dia membuat beberapa clutch plays juga untuk efforts nah di Bogor di game tersebut dan terakhir di finish it off dengan layup dari Jason Winata dan dua pemain ini udah mulai menarik perhatian fans IBL menurut gue ya mereka duanya dua-dua itu main cukup solid di game tersebut and of course David Hay yang super shifty super entertaining juga dia kayak suka banget untuk membuat banyak gesture dan juga banyak trash talking so much fun untuk nonton David Hay and of course Andrew Jackson juga very quiet guy yang kuat Andrew Jackson tapi dia mainnya bagus juga sih untuk Evo Thunder Bogor jadi dua pemain ini bener-bener bisa ngangkat sih bisa ngangkat performasenya Evo Thunder Bogor and of course kita gak boleh lupa juga dengan Reza butar-butar pemain muda yang kita harus kasih perhatian banyak juga karena dia yang main ini impress gue dengan defense-nya dia dengan rebounds-nya dia dan kalau dia bisa stay consistent dia keep working hard man dia akan menjadi salah satu piece yang penting banget untuk Evo Thunder Bogor nantinya so looking forward untuk nonton mereka di kota Malang mereka ada dua game yang menurut gue akan seru yaitu melawan Ranspik Basketball dan juga Bumi Borneo kalau mereka bisa maintain bisa maintain permainan yang mereka kemain ini gue gak akan kaget kalau mereka bisa ambil satu dari dua game ini jadi Evo Thunder Bogor semoga aja mereka gak turun sih semoga aja mereka bisa keep up their play nanti waktu di kota Malang oke nomor dua Erlang Pacific Cesar ini menjadi tim pertama yang mengganti pemain asingnya mereka jadi berita paling mengejutkan hari ini gue kaget banget untung gue bikinnya hari ini juga sih jadi kita udah bisa tahu kalau mereka ada pemain asing baru yaitu Chris Barnes untuk menggantikan Capri Alston yang mainnya averages 11 poin per game dan juga 7,3 ribam per game shock sih karena ini baru baru satu seri saya tahu gue cuma belum ganti satu kali kecuali kalau pemainnya ada yang cedera tapi gue lumayan kaget secepat itu digantinya tapi kalau gue lihat memang kayak Pacific itu butuh pemain yang di posisi wing untuk membantu guard-guardnya mereka jadi I think Chris Barnes ini akan cocok nantinya di Elang Pacific Cesar dia merupakan juara Drew League juara Drew League di LA dan juga dia sempat main di Compton High School yang merupakan high schoolnya The Mother Rosen dia juga sempat main NCAA Divisi 1 bersama Tulsa dan Eastern Michigan tapi terakhir dia mainnya di NAIA tingginya 192 cm dan minggu depan dia akan berumur 25 tahun tapi kalau gue lihat kelihatan ini belum ada pengalaman untuk main professional jadi ini posisinya sama kayak Merph Lindsay tapi kalau ini lebih mudah dari Merph Lindsay yang belum pernah main professional sama sekali juga so kalau gue lihat dari videonya dari video halnya ini adalah pemain yang tipenya slasher suka attack the rim jadi dengan datangnya Chris Barnes ini bisa mengurangi beban yang dimiliki oleh Dava oleh Gregory jadi itu akan membantu untuk scoringnya Pacific nanti gue yakin ini akan cetak poin banyak banget jadi ini adalah satu hal yang kita patut tunggu nanti di seri kedua oke nomor tiga sekarang ini yaitu Pita Jaya butuh Dominic Sutton untuk show up apakah dia akan show up di kota Malang nanti kita akan tunggu ya karena dia adalah satu pemain asing yang menurut gue belum sesuai harapan sih karena dia apa ya dia tuh kan datang dengan resume yang luar biasa ya main di Liga Eropa yang besar lalu juga main di PBA jadi gue ekspektasinya tuh memang tinggi banget sih untuk si Dominic Sutton ini tapi selama seri satu gue tau dia memang ada dealing dengan injury juga dia sempat miss dua pertandingan melawan Elang Pasifik dan juga melawan Satya Wacana dan dalam dua pertandingan dia bermain melawan Prawira dan juga Indonesia Patriots dia itu averagenya 8 poin dan juga 8 rebound per game tapi Dom harus show up sih kalau dia gak mau senasib dengan gak mau senasib dengan Capri Alston menurut gue untuk menitai jaya bisa kembali berjaya dan juga bisa kembali berdominan nantinya mereka butuh the best version of Dominic Sutton so far mereka ini di carry sama Pras Tawa yang averagenya 19,5 poin per game Pras pun sempat 34 poin lawan Pasifik kemarin ini so ya pelita jaya membutuhkan sekali sosok Dominic Sutton ini walaupun juga Arigi dan Mike Lester dan Yesaya juga bagus mainnya tapi menurut gue tetep mereka butuh Dominic Sutton untuk bisa dominan in the paint area bisa menjaga asingnya lawan juga so that's what they need from Dominic Sutton in this series oke matchup nomor 4 sekarang ini kita ke nomor 4 matchup ataupun game yang paling ditunggu-tunggu mungkin adalah hari ini nanti malam yaitu antara Prawira Harum Bandung melawan Dewa United Banten aka Brandon Francis against his best friend yaitu Ramon Galloway oh my god ini akan menjadi loud trash talking saya harap saya harap ini akan menjadi loud trash talking ini ada dua teman yang sempat bermain bareng kayaknya di Liga Dominica juga Dewa belum terkalahkan jadi apakah Prawira akan menjadi tim pertama yang mengalahkan Dewa United Dewa United tapi Kemalang ini kayaknya akan lebih berat karena kalau gue lihat dari vlognya Dewa itu mereka mengatakan bahwa Kaleb kayaknya gak berangkat ke Malang sekarang ini karena sedang menamanya sang istri yang sedang lahiran so selamat untuk Kaleb Kaleb anaknya udah lahiran selamat semoga bayinya dan istrinya semua sehat-sehat semua so congratulations menambahkan family member untuk Kaleb Kaleb padahal lagi gila pasti he is on a tear bro MVP level performance selama seri 1 di Bali 34 poin lawan Hang Tua kemarin ini dia ada di urutan 5 urutan 5 top scorer in the IBL bareng dengan pemain-pemain asing so that is amazing menurut gue tapi come on dong IBL website-nya dibagusin dong karena kita masih cuma bisa lihat top 5 stats kita mau lihat top 10 top 20 juga sih semoga kedepannya websitenya akan lebih user friendly untuk IBL tapi kehilangan Kaleb ini akan menarik nih kita tunggu siapakah kira-kira akan show up untuk Dewa United dan apakah Dewa United bisa tetap bermain bagus walaupun gak ada Kaleb of course ini opportunity baru untuk kayak Zaverius untuk Kevin Moses untuk Dio Tirta untuk bisa memberikan kontribusi lebih di seri kali ini so we will see tentang ini sayang banget sih paham ini adalah matchup yang gue tunggu-tunggu itu sebenernya pengen banget lihat semuanya complete team complete apa semuanya rosternya complete tapi salah disayangkan tapi should be still a really good game tonight untuk Prawira mereka akhirnya bisa memainkan Jared Shaw akhirnya dia dapet visa kerjanya juga kalau gak lah baru tadi pagi atau tadi malem baru dapet jadi ini juga pemain yang main di dominikan di public saya tau gue dan kalau gak salah persatu tim sama Ramon Galloway ini juga temennya Brandon Francis juga jadi mereka kayaknya gak perlu ada masalah tentang chemistry mereka kayaknya udah kena lama juga Brandon akhirnya juga gak perlu gendong sendirian gak perlu main 40 menit lagi dia karena gak ada penggantinya untuk istirahat kalau dia bisa istirahat dan dia gak akan terlalu capek dia bisa lebih performennya harus lebih meningkat lagi nantinya dan of course Coach Dave akan punya variasi lebih banyak untuk offense-nya dia kalau liat dari videonya ini bukan pemain yang bukan pemain yang sangat eksplosif ya dia pemain big man tapi skill skill setnya oke banget footworknya juga oke banget dan dia punya mid range bagus juga sih kalau gue liat ya untuk si Jarshaw ini jadi penasaran nanti gimana dia bisa contribute untuk Prawira apalagi ini masih game pertamanya dia nanti penasaran juga sih how Coach Dave gonna use him on the post dan juga untuk offense-nya Prawira nanti and of course defense-nya dia juga tinggi banget kan setau gue jadi defense-nya juga akan membantu banget untuk Prawira hari ini dan Prawira obviously pertanyaan paling besar apakah kita akan melihat Abraham dalam regerah hita atau tidak di Malang tampaknya masih belum bisa melihat kayaknya setau gue dia gak berangkat ke Malang siatting dia masih mengurus urusannya dia dengan klub Jepangnya jadi semoga aja ke depannya secepatnya lah akan ada solusi untuk Bram agar misalnya bermain di IBL karena sayang banget dia lagi masa prime-nya kalau dia harus ilang kayak beberapa bulan ini sangat disayangkan sekali jadi gak ada Bram Yuda dan Reza tetap harus jadi leadernya untuk pemain lokalnya Prawira Yuda had a solid first series walaupun gue pengen banget dia nembah lebih banyak lagi sih menurut gue Yuda 15 poin per game gue harapkan dia lebih agresif lagi untuk bisa attack defense yang lawan juga sedangkan Reza average-nya hampir double-double dengan 12 poin per game dan 9,67 rebound per game so those two have been excellent untuk Prawira tinggal kita berharap shooter-shooternya Prawira ini show up di Malang they need it though Hans Abraham itu udah pasti Hans Abraham itu penting banget Indra Mohamed Alan Asadi Firdan so we hope everybody gonna show up dan juga membantu Yuda dan juga Reza oke sekarang kita pindah ke nomor 5 yaitu tren pemain asing mencetak 40 poin sepertinya akan berlanjut di seri 1 Bali kemarin kita tau Brandon Francis menjadi pemain pertama yang mencetak 40 plus poin dengan 41 poin saat melawan Ranspik Basketball 24 jam kemudian langsung dipatahkan sama Brandy Bell yang mencetak 43 poin kalau dilihat-lihat banyak sih game yang high scoring di seri Bali kemarin ini dan gue expect ini akan berlanjut dan satu pemain yang menurut gue bisa mencetak 40 poin di seri malang nanti adalah Anthony Bean Anthony Bean kita tau nyaris banget lawan PJ dia nyetak 40 poin dia hanya 38 tapi gila dia main bener-bener put on a show dengan dribbling skillsnya dia bener-bener entertain the crowd banget sih saat dia lawan Prita Jaya jadi gue gak akan kaget nanti kalau masalahnya gue gak akan kaget kalau si Anthony Bean ini juga 50 poin untuk Indonesia Patriots karena dia lah yang mengemban beban untuk scoringnya Indonesia Patriots dan of course dia kan juga pemain asing sendirian dia boleh main 40 menit juga boleh gitu untuk Indonesia Patriots dan dia ngembak sebanyak mungkin juga gak apa-apa dan dia adalah pemain skor kita tau dia pernah jadi top skorer di Liga Polandia lalu juga pernah main di Virtus Roma jadi dia sangat sangat talent jadi gue yakin harusnya ada satu pemain lagi at least yang bercetak 40 poin di seri malang nanti oke sekarang kita akan berjalan ke nomor 6 nomor 6 adalah Satria Muda akan stay undefeated that's my take sekarang ini ada 4 tim yang belum terkalahkan yaitu SM Dewa Bumi Borneo and of course Bima Perkasa Jogja kalau lihat dari schedule-nya SM bisa banget sih stay undefeated mereka akan bermain 4 kali yaitu melawan Hang Tua Bali United Elang Pacific Cesar dan juga BPJ mungkin perlawanan yang paling kita adalah lawan Hang Tua gue gak tau kenapa SM kalau lawan Hang Tua tuh selalu sukanya ketat-ketat ya nempel-nempel terus biasanya tapi AJ West harusnya udah kembali lagi kita tau AJ West terakhir itu miss kalau ada urusan tentang visanya dia tapi I think kalau ada AJ West SM solid loh kalau ada AJ West gue suka sih dengan defensenya dia lu bisa lihat waktu lelan NSA kalau ada 6 blocks ya in that game he was having a block party in that game so dengan adanya AJ West hadir of course bener defense-nya SM berbeda banget jadi I feel like SM could stay undefeated sih selama dua seri ini nanti ya Dewa juga sebenernya bisa aja sih stay undefeated cuma Dewa tuh sayangnya seperti gue bilang mereka gak akan ada collab kalau mereka bisa kalahkan Prawira tapi itu mereka punya kesempatan besar banget karena setelah itu mereka akan ketemunya Satya Wacana Bumi Borneo dan juga Tanggerang Hawks jadi we will see kira-kira siapa yang bisa stay undefeated sampai seri kedua nanti berakhir dan hal ketujuh yang kalian wajib nantikan di seri malang nanti adalah Bumi Borneo atau Bima Perkasa yang the real contender untuk IBL Playoffs seperti gue bilang dua tim ini menyapu bersih seri Bali kemarin ini impressive banget permainan dua tim ini tapi menurut gue Bumi Borneo sedikit light untuk schedule mereka gimana mereka mengalahkan Satya Wacana Tanggerang Hawks Elang Pacific dan juga Mountain Gold Timika tapi man Randy Bell bro he's not lying about winning the MVP this season dia bener-bener tampil luar biasa banget seperti gue bilang tadi dia mencetak 43 poin juga di game terakhirnya dia average-nya pun 26,7 poin per game dan juga 9 rebound per game Randy Bell definitely one of the best import players in the IBL sekarang ini Cam Ridley juga not bad Cam Ridley hampir double-double juga loh 10,2 poin per game dan juga 9,5 rebound per game and of course kalau dari pemain lokal mereka ma boy ma bro Calvin Chrysler man he has been a big addition though for this Bumi Borneo team dia average-nya 7,5 poin per game jadi coach Tony man gue kasih jempol dua deh untuk coach Tony keren banget dia ngelatih tim ini dan ya kita lihat aja nanti saat ketemu the big boys di seri kedua gimana gue penasaran banget karena mereka harus bertemu dengan West Bandits lalu juga mereka harus ketemu dengan F. Weston de Bogor D.Y. United dan juga Prawira ini the real test this is the real test Bumi Borneo gue penasaran bagaimana nanti mereka akan compete apakah mereka bisa mengambil dua dari empat game ini kalau mereka bisa ngambil dua atau tiga game dari empat game ini menurut gue mereka a real contender untuk IBL playoff season ini ini saat itu juga gue suka nonton si Bumi Borneo ini apalagi Randy Bell itu bener-bener asik banget nonton gue gue juga nunggu banget ntar gue waktu di Malang itu gue akan nonton dia dua kali lawan Prawira sama lawan Dewa wuh that's gonna be fun though lihat itu matchupnya Randy Bell lawan Ramon Galloway sama Brandon Francis itu akan banyak bacot gue yakin akan banyak bacot pastinya sih tapi sekarang kita minta ke Bima perkasa Jogja secara mengejutkan menurut gue juga menyapu seri balik main ini their biggest win of course datangnya dari mengalahkan Prawira Harum Bandung gue dua poin mereka mengenang and of course runs pick basketball itu solid win mereka menang 10 poin BPJ solid semua sih dan pemain-painnya mereka tuh kelihatannya ketahu role-nya mereka apa Coach Meldy has been doing an amazing job untuk menyiapkan tim ini menurut gue asingnya mereka pun itu juga kelihatan ini kayak percaya banget sama local players-nya jadi itu kenapa chemistry-nya tim ini bagus dan mereka hanya ingin menang aja hanya ingin menang karena statsnya pemain asingnya juga gak mewah Cam Coleman 14,6 poin per game Fukuenal 10 poin per game dan juga 2,6 blocks per game ini mungkin adalah stats pemain asing yang sangat modest dari semua pemain asing ini modest banget sih menurut gue tapi ya mereka efficient aja and that's why it's working menurut gue and of course dua pemain lokalnya mereka dua bintangnya mereka juga step up di seri pertama yaitu ada Ikram dan Nuka Nuka average-nya 13 poin per game Nuka is back to the old Nuka I guess and Ikram hampir double-double loh Ikram gue juga baru sadar dia 10,3 poin per game dan juga 8 ribu per game nanti di Malang mereka akan ditest sama Bali United Elang Pacific dan juga Indonesia Patriots dan Satria Muda ini juga cukup cukup berat schedule mereka cukup berat juga di seri Malang nanti tapi kalau mereka bisa ambil seperti gue bilang tiga atau dua dari tiga dua atau tiga dari empat game ini menurut gue itu cukup meyakinkan kalau mereka akan bisa masuk ke IBL Playoff tahun ini so IBL seri 2 di Malang mungkin sekarang pas gue upload video udah mulai nih game pertama but it's gonna be an exciting one it's gonna be seru banget menurut gue I can't wait untuk melihat kejutan-kejutan di IBL seri kedua malah so make sure you guys support IBL and of course thank you so much guys for watching this video hopefully you guys enjoyed kalau ini nanti banyak yang nonton soalnya ini sampai 15.000 views gitu yang nonton ntar sebelum seri 3 gue buat lagi konten seperti ini so much again thank you so much guys for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and I'll see you guys again very soon peace out everybody I'll see you guys